Halo Bro, jumpa lagi dengan Dadan di channelnya Gaya Pond terbaru Dan kali ini saya kedatangan ponsel lagi dari Everkos Ini dia boxnya berwarna putih dengan tulisan Everkos Winery Smart berwarna biru Saya cek bagian samping Di sini sudah mendukung jaringan 4G Layar 5,5in Sistemnya sudah pakai Android Nougat Untuk RAM 1GB dan internal room 8GB Di sini juga ada logo kamera Kamera depan belakang berukuran lensa 8MP Lanjut kita cek bagian belakang Di sini ada spesifikasi singkat Saya tampilkan di layar Kalau dari boxnya sih saya lihat jaringannya support jaringan 4G Smartfren Nanti saya cek untuk bagian ini Oke mari kita unbox saja Potong bagian sini Saya suka boxnya cukup kokos Bahannya juga cukup bagus Oke buka lewat sini Wow ini dia Everkos Winery Smart berwarna putih Masih berselimut plastik Saya harap si border hitamnya kecil Disimpan dulu Lanjut ada buku-buku Ini kartu garansi Berikutnya buku manual Spesifikasi Dan panduan Lanjut lagi Ada baterai Saya cek dulu baterainya Ya 3000 mAh Berikutnya ada earphone warna putih Kabel charge berwarna putih juga Dan ini adalah kepala chargernya Dengan output 5V 1A Dibuat di Indonesia Dan terakhir ada segel sama silica gel Oke Sudah habis Ini dia semua isi dari paket penjualan Everkos Winery Smart Plus Ini dia ponselnya Saya cabut dulu plastik pelindungnya Terlihat masih ada anti-gores bawaan Di atas layar ini Ada kamera depan 8MP Earpiece Ada LED Flash juga Beralih ke bagian bawah Saya suka desain icon kapasitif ini Terlihat lebih trendy Tombol kapasitif ini tidak ada lampu latar ya Tapi saya benar-benar suka dengan desain iconnya Lebih fresh Kita beralih ke bagian samping Sebelah samping kanan Ponsel ini pakai frame berbahan logam Finishingnya cukup baik Ada kesan karakter yang gagah Ada tombol power dan volume Bagian atas ada aksen garis Dan lubang jack audio Lanjut sisi lainnya Polosan saja Bagian bawah ini ada aksen garis juga Lubang microphone dan lubang charger micro USB Di bagian dalam ini ada slot SIM 1 dan SIM 2 Satu lagi slot untuk micro SD Nah di belakang ini ada kamera berlensa 8MP Yang bersebelahan dengan LED Flash Desain kamera yang sangat familiar sekali Disini juga ada logo Evercoast yang mengkilat Serta bagian bawah ada lubang speaker Oh iya bahan casing bagian belakang ini Dari bahan plastik dove Agak licin juga Sebelum dinyalakan Saya copot dulu anti gores bawaan Biar tidak mengganggu Oh iya jadi lupa Layar ini sudah mendukung layar melengkung Dua setan di gelas Karena saat ini masih pakai pelindung layar Jadi kurang serag liatnya Lebih baik dibuka saja Saya setting dulu pengaturan awalnya Nah ini dia tampilan home screennya Berbeda dengan winner Y-Star Yang sudah pakai tema Yang ini masih pakai Android Stock Karena wallpapernya hitam Saya penasaran lebar border hitamnya Cukup mengejutkan Border samping kanan Bawah dan kiri cukup tipis Tapi bagian atas ini malah cukup lebar Agak berbeda dengan yang lainnya Oke lanjut lagi Mengoperasikan loncernya Terus naik Cek juga bagian setting Langsung ke bagian update Androidnya Dan betul sudah pakai Android Nougat Cek juga bagian storagenya Dari 8GB Yang bisa dipakai oleh user Sekitar 4,5GB saja Selanjutnya bagian RAM Dari 1GB Free RAMnya sekitar 300MB Oke kita cek juga bagian kamera Saya setting dulu Shutter speednya cukup Focusing objeknya juga cukup baik Cek juga kamera depan Karena silau ada lampu di belakang saya Saya miripkan saja Oke mari kita cek hasil fotonya Ini foto kamera depannya Ya lumayan lah cukup Dan ini hasil kamera belakang Cukup detail juga Jadi responsif layar sih sudah dibilang cukup baik Oke Sudah saja sampai disini video unboxing winner YS Smart Plus ini Bila kalian suka Klik tombol like Dan subscribe channel terbarunya Gaya Phone Dan undur pamit Wassalam Terima kasih telah menonton